Halo semua selamat datang kembali di IB channel yang akan memberikan tips dan trik serta inovasi dan kreasi kali ini IB channel memberikan video cara membuat ketupat ping ini sebelum melanjutkan jangan lupa like dan subscribe IB channel agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua baiklah kita lanjutkan yang pertama yaitu kita mempersiapkan bahannya yaitu daun kelapa atau janur daun kelapa yang masih muda atau janur atau juga bisa daun lontar daun lontarnya, daun kelapa ini hanya selembar saja karena memang membuat ketupat ping ini lebih praktis lalu yang pertama yaitu kita tekan daun kelapa seperti ini lalu kita teguk seperti ini seperti ini lalu kita teguk juga seperti ini kita tekan daun kelapa lagi kemari ke sini dan kelapanya kita masukkan yang kedua yaitu selanjutnya kita lanjutkan kita masukkan ke sini jadi seperti ini selanjutnya yaitu ujung yang ini kita masukkan kemari ke bawahnya ke dalamnya seperti ini hingga terlihat seperti ini seperti dalam video oke kita kendalkan dahulu agar lebih bebas uangnya lalu ujung yang ini kita masukkan ke sini dan kemari kita jalin seperti ini seperti ini ini nasi agak sempit ini nasi agak sempit seperti ini lalu ujung yang ini kita lihat dalam video ini kita lihat dalam video ini ujung yang ini lalu kita masukkan ke sini kita jalin kemari seperti ini ujung yang ini kita masukkan kemari seperti ini oke ini sudah jadi ini sudah jadi kita tinggal finishing ini sudah jadi selanjutnya ya akhirnya jadi seperti ini bentuknya seperti ini ini masih emang kurang sempurna tapi emang bentuknya dia agak lonjong agak ini juga agak turun-larik ini turun ini agak ini rata semua nih ujung-ujungnya tupat yang cukup praktis dibuatnya sama seperti tupat cepel atau ke tempat selamat jangan lupa like dan subscribe ebay channel agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan tips dan manfaat serta kreasi-kreasi terbaru dari ebay channel sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.